Ini motor yang di teras, yang di depan ditutupin terpal nih, hidup Tapi baunya bau bangka emang Itu sampe bapak saya juga keluar Eh kamu malem-malem nyalain motor, nalponnya berisik kayak gitu, matiin Enggak pak, gak nyalain motor, jadi orang hidup sendiri, beneran Mending kalo motornya aja pikir saya sih, udah saya udah lemes aja disitu Ah, yaudah, nasib Moga-moga gak kenapa-napa, moga-moga masih selamat, pikir saya itu Begitu, udah kejadian, ada yang ngomong Om, itu om, nabrak terotoar dihajar pick up Wak, makasih Udah, nyempurnain saya Saya pamit Saya mau pulang Kalau bisa sih sering main gitu rumah, nengokin bapak saya Menjadi seorang pembalap motor adalah satu hal yang diimpikannya Impian pun terwujud ketika motor idaman siap untuk dipacu di arena balap liar Hari itu pun tiba Balap liar di bulan Ramadan digelar Gaspol menuju garis finish Namun apa yang terjadi Motor balap itu menghantam pembatas jalan Sang joki tewas di tempat Betapa hancur hati sang mekanik yang merakit motor itu Hari ke hari Hari ke hari Arwah sang pembalap itu menghantui sang mekanik Dari kota Cirebon Kita akan simak kisah nyata ini Langsung dari sang mekanik Inilah Mas Henry Apa kabar Mas Henry? Mas Henry Alhamdulillah Bang E, sehat Jadi dulu profesinya seorang montir balap ya? Iya, betul Bang E Dan sekarang? Masih Masih? Masih Masih montir juga? Masih montir Tapi udah gak mau nyetel Tapi udah pensiun dari dunia balap Trauma ya? Udah trauma Udah ngerasa takut Oke Lebih takut Karena sudah jatuh korban Iya Soalnya sudah jatuh korban Terus juga Banyak tekanan dari keluarga saya sendiri Terus juga banyak Ya Intinya sih Keluh kesahnya banyak Suka dukanya Lebih banyak dukanya Lebih banyak kaduka Nah Di kisah ini Mas Henry tentunya Mengalami hal-hal Di luar nalar ya Mistis Gaib Iya Jadi yang meninggal ini Menghantui Mas Henry Iya Dia datang Kebetulan yang meninggal itu Joki Dari rekan saya juga Dia sahabat saya juga dulu Waktu masih SMA Oke Iya tuh Baik Sobat MM Saatnya kita mendengarkan Kisah dari Mas Henry Tentang pembalap liar Silahkan Mas Henry Jadi Dunia balap liar ini memang Sebenarnya Keluh kesahnya banyak sekali Dari mulai Sukanya Sukanya ya itu Kalau kita Sudah balap Terus Kita menang Satu Cuan yang kita dapat Lumayan besar Terus juga kan Popularitas kita Nama bengkel kita Itu menggaung Terkenal kemana-mana Yang ketiga Lebih sering Dikagumi sama banyak cewek Biasanya memang Kepuasan batin ya Kepuasan batin Karena Kan Mengacu ke adrenalin juga Waktu itu Setelah saya Di bengkel Kita tuh Semua Berlima Kru di bengkel Semua berlima Ada Namanya saya Samarin Kepala mekanik Dia Namanya Wak Daeng Terus Si Joki Namanya Acing Idan Koko Sama saya Hendrik Waktu itu Kita tuh Iseng-iseng Sebenarnya Iseng-iseng Ini gagasan Dulu sih Gagasannya Si Acing Drik Saya punya saran nih Saya kan ada Motor Dikasih sama orang tua saya Gimana Kalau kita bikin mainan aja Maksudnya bikin mainan Ya buat iseng-iseng aja Kita cun aja Waktu itu dikasihnya Sama Si Acing itu Pakainya masih Mio Mio Carbu Pakai Mio Nanti Bapak kamu Kalau nanyain Kayak gimana Ceng Udah tenang aja Kalau Bapak saya sih Dia udah Bebas Silahkan Pakai sih Pakai aja Kebetulan Saya juga udah Gak terlalu Sereg lah Jadi Kita Restorasi ulang aja Itu motor Sekalian kita custom aja Mesinnya Dia bilang kan gitu Untuk masalah pendanaannya Ceng Kalau saya sih Gak bukan apa-apa Tau sendiri Kita juga bengkel Bengkel ala kadarnya Masih Masih Segini adanya Enaknya kayak gimana Itu waktu Saya ngobrol berdua Mang Sama almarhum Ngobrol Ngobrol Panjang rebar Waktu itu tuh Jam setengah 12 malam Karena dia kan Datangnya malam Waktu itu Jam setengah 12 malam Dia datang Ngobrol sama Saya Ngajuin Sambil bawa Unitnya Ke rumah Waktu itu Disaksiin juga Sama bapaknya Nah Itu bapaknya Si aceng nih Cerita Iya Nrik Si aceng Ngomong terus Mbak Welin Bapak terus Kalau bahasa Ciremonnya sih Ngegalek Pak Motornya buat Mainan aja Udah busuk Udah Udah Hancur kayak gitu Udah sekalian aja Nanti Dananya Dikumpulin Bareng-bareng Cerita bapaknya Si aceng ke saya Itu seperti itu Awalnya Karena mungkin Saking Bisingnya Anak yang Galek terus Akhirnya bapaknya Acing nih Nge-iain Yaudah loh Sana pake Gak apa-apa Udah motor tinggal disini Dipengkel Mau diapain Mau diapain Mau kayak gimana Terserah kamu Yang penting Tujuannya positif Awalnya Saya pikir Gak lari ke Balap Karena Dia Setahu saya kan Si aceng ini Dia Gak terlalu Pinter Ngejokiin Atau apa Tuh gak terlalu Pinter Setelah Ngobrol-ngobrol Jadi ini konsep Mau di kayak gimana Ini motor Ceng Kata saya kan gitu Udah lah Kalo mau Mainan ke Variasi Cuannya Lumayan Budgetnya gede Tau sendiri Nge-chat aja Di Cirebon Berapa Udah Sejuta Dua ratus Nge-chat Belum biaya Perkabelan Belum biaya Beli Spare part Spare part Lainnya Waktu itu kan Ngobrolnya kayak gitu Yaudah Jadi Maunya kayak gimana Chat sih Udah ala kadarnya aja Seadanya di bengkel aja Apa Kata dia kan Waktu itu gitu Oke Saya ada warna merah nih Ceng Sama oren gimana Yaudah jadiin aja Nge-chat dulu mang Awalnya Nih motor nih Saya sama Anak-anak yang lain gitu tuh Udah Fokusin Gak fokus ke Langgan Gak fokus ke langgan aja Ada langgan dateng Kok kamu kerjain kok Cune up Ganti oli Udah Gitu kan Selesai tune up Anak-anak mampir lagi Dari mulai Nurunin mesin Nge-chat motor Perbaikan rangka Perbaikan kabel-kabel Itu kita kerjain bareng-bareng Waktu itu tuh Nah Kebetulan kan Waktu itu Masih ada Wak Dayeng Waktu itu Wak Dayeng ini Memang Kalau dari pengalaman Wah ya dia Memang Sudah Namanya sudah terkenal Di Cirebon itu Spesialis dua tak Waktu itu Cuma Dia juga bisa Ngotak-ngatik Ngotak-ngatik Restorasi apa Segala macem Empat tak Apalagi metik Dia Bisa Singkat cerita Ketemu sama Wadaeng Waktu itu tuh Pagi Wah Ini motornya Aceh Wah Bahasa Cirebonnya Si Motor pengen Di Apanang Gini Motor kayak Mengkenen Tadi kan gitu ya Maklum Orangnya Lebih Lebih cenderung Ke Ini emang Ke daerah Logat bahasanya tuh Kalau diajak ngobrol Bahasa Indonesia tuh Dia tuh Nggak nyambung Makanya ngobrolnya Ngobrol Cirebonan terus Motor kamu mau apain Katanya kan Dengan keadaan Motor seperti ini Si Aceh Nyambung Dari belakang Wah Rokok dulu Wah Ngobrol Ngobrol ngopi dulu Ngobrol Ngobrol Disitu Kita bertiga Udah wak Setting aja Barangkali memang harus Struck up Struck up Barangkali memang mau Buat dibore Bore sekalian Porting aja sekalian Wah Biar enteng Awalnya kayak gitu Mang Ternyata yaudah sok Bongkar aja semua dulu Motor kan udah dibongkarin nih Mang Berat Memang Di situ juga Waktu ngerjain itu Motor tuh Saya tuh sebenernya Janggal Mang Janggalnya karena apa Ini motor kok Hawanya beda Hawanya kayak Hawa-hawa Panas Itu tuh Mang Ya memang Umumnya lumrah Kalau motor Pasti habis dipakai Pasti panas Cuma ini panasnya tuh Panas ke Ke badan kita tuh Mang Kayak Ada perasaan yang janggal Bikin auranya Beda Cuma Saya gak ngehin Udah main bongkar-bongkar aja Bongkar Bersihin Ceng Beli bensin Kok Beli silklep Udah dibongkarin semua Wah ada yang nyaranin kan Mesin Mesinnya Udah diturunin Udah dibersihin semua Ini wah ada Noken as Udah garapan Kata dia Liftnya udah tinggi Pakai aja Nanti Stroke upnya Sekalian aja Katanya Dinaikin Pakainya apa Wah Udah pake Stang share Punya ninja aja Pakain gak usah Rubah pin Gak usah Gak usah Apa Segala macem Pakain itu aja Bubutnya sedikit Kata dia Kayak gitu kan Yang enak Bubutnya dimana Bubut dicerbon juga banyak Gak usah jauh-jauh Ke Jogja Lebih murah juga Mulai kan dari situ mikir Oh iya Memang bahan ada semua Tapi seenggak-enggaknya kan Untuk biaya bubut Untuk biaya Lain-lain Kayak beli packing Beli lem Gitu kan harus difikirin Akhirnya Mau gak mau Kru Semua tuh Di bengkel Nyiapin uang kas Awalnya Saya juga gak ngerti Nih Wak Daeng Mau bikin Seperti apa Gitu kan Udah aja Asal ikut-ikutin Ikutin Ikutin Sampai akhirnya Berapa bulan Kita nggarap motor tuh Ketemu dana Ya Ngambil dari uang tip Kayak ada yang nambah angin Uangnya kita kumpulin Ada yang Cunap Ganti oli Ada lebihan diambil Uangnya Disisihkan Sampai waktu itu tuh Ketemu Nominal di Sekitaran 12 juta Dari ngumpulin itu Sengaja uang makan Apa juga Kita gak ambil Karena kerja bareng-bareng kan Waktu itu Dapet uang Barulah Si mesin kita kasihin Ketukang bubut Noken as kita profil lagi Karena Ya maklum Namanya bengkel ala kadarnya Gitu kan Alat-alat juga Belum lengkap sekali Jadi ya Mau gak mau Harus bolak-balik Bolak-balik ke tukang bubut Selesai dari tukang bubut tuh Sekitaran 3 minggu Nunggu di tukang bubut Karena memang Pengerjaannya lama Untuk kerjain semua Mesinnya itu Sampai di Tukang bubut Ada telepon kan Dari tukang bubut Udah selesai Ambil aja Barangnya Ambil man Kita rakit Rakit waktu itu Ya namanya juga Bengkelnya disambil Dengan bengkel Pelanggan Yang gak difokuskan Dengan Mesin itu aja Pikir kita Udah lah itu mah Buat hobi sampingan Nanti Waktu senggang Kita kerjain Ditinggal lagi Ditinggal lagi Motor jadi 4 bulan Setelah diambil Di tukang bubut tuh Wah Memang bener Begitu jadi Hidup pertama Dites aja juga Udah Istilah kata Kalau anak Zaman sekarang sih Dipake Herekan juga Udah hayulah Kalau dulu kan Bahasanya Liaran Liaran tuh Paling cuma Sekitar 1 kilo Udah Kalau herekan kan Itu panturaan Pake buat jauh Juga kuat Gitu kan Wah Gimana Udah lah Enak Cukup Segini sih Coba aja Jajal Waktu jajal Mobil udah Siap Motor kita naikin Kita jajal Waktu itu Di Arjawinangun Sengaja Kita settingnya disana Karena Disini kan Waktu itu Masih banyak Rajia polisi Jadi kita kan Gak berani Larinya kesana Yang arah Masih sepi Kita setting disana Perasaan kok Lagi-lagi dateng Ini Kayak Gimana ya Nyeting tuh Kayak Suka gak suka Gitu Auranya kok beda ya Atasnya tuh Gak ngomong Saya sama yang lain tuh Gak ngomong Cuma Saya ngomong sama si A Cengnya aja Ceng Kamu Awas Ceng Hati-hati Nyoba-nyoba tuh Dipastiin dulu Dari rem Apa segala macem Kabel gas Soalnya setau saya Kabel gas sering nyangkut Karena Posisinya Mio kan Karbulator itu Ngadepnya Ke belakang Ke hadang Sama roda Jadi biasanya Kalau roda muter Putaran roda kenceng Ini si debu masuk Akhirnya Nyangkut di Skep Biasanya kayak gitu Awas Ceng Hati-hati Oke lah Dia coba Motor udah hidup Kita pastiin Kosong dulu Jalan Udah gak ada Kendaraan Maksudnya Bukan Kosong Kendaraan memang Yang lain masih jauh Baru tes Itu Wawah lari Motor ngangkat Depannya Ceglu Shockbacker depan Pertama patah Untungnya si anak Masih selamat Waktu itu Dia masih selamat Masih bisa berdiri Motor ditinggal Dia jalan Wah Motor Shockbacker depannya Patah Kok bisa Terlalu enteng Kurang beban Kamu gak apa-apa Ceng Enggak Gak apa-apa Udah Udah pulang aja Pulang Pulang Akhirnya pulang kan Ternyata Disitu tuh Waktu kejadian Nyeting Terus si motor Jatuh tuh Memang Kata orang-orang Situ Banyak kejadian Ganjil Awalnya Dari mulai Kecelakaan Orangnya mati Disitu Terus Ada Anak bayi Yang katanya Nyebrang jalan Ketabrak Waktu itu Mang Jadi arwahnya Masih Mungkin masih Gentayangan Atau apa Masih sering menghantui Warga-warga sekitar Pinggil Jalan Situ juga Kata orang situnya Kayak gitu Lagian Berani-beranian Nyetel-nyetel Motor Nyeting-nyeting Motor Malam-malam Kayak gini Tempatnya Tempat kayak gini Kamu gak tau sih Kata tukang kopi Yang Waktu itu Kita nongkrong Kamu gak tau sih Disini tuh Kejadiannya banyak Kesebutnya disini tuh Daerah angker Jalan angker Rawan kecelakaan Nanti kalau Ini baru sok peker patah Kalau Kepala kamu yang patah Kayak gimana Wah Udah lah Atas itu Janganlah denin Udah pulang aja pulang Akhirnya pulang Bang Pulang Besok Ke bengkel lagi Pagi Mulai diskusi lagi Gimana Kamu Ceng Gak apa-apa Cuma Barit-barit doang Untungnya saya pakai celana panjang Pakai Apa namanya Jersey Balap Bukan 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 Werpak Tapi jersey Lumayan kan Jersinya juga Bagus Jadi kalau Jatuh Kena Gesekan tuh Gak sobek Tulang-tulang Ada yang patah Gak Gak ada Itu Kalau saya hitung Dari kejadian itu Pas 100 hari 100 hari Tinggal dapatnya berapa Kasih buat coki berapa Buat kas berapa Kata saya itu Tapi kekeh Semenjak kejadian Si aceng jatuh Habis nyeting itu Dia kekeh Nyali dia Nambah gede Udah Masa bodoh Gak apa-apa Udah biar saya aja Lebih puas Sayanya Yaudah Atas itu Ini motor Kita beresin lagi Beresin lagi tuh Motor tuh Mang Segala macem Sampai udah Motor normal Akhirnya Wadaeng Ngomong Ke saya Drik Sini Kenapa Wak Ini Temennya Wak Dari Jogja Ngajakin 15 jutaan Kamu gimana Ada duit gak Ada dana gak Ya jujur Wak Kalau saya sih gak ada Atas itu Mungkin kalau ke temen-temen yang lain Patungan dulu Gimana Atas itu Yaudah sok Gini aja Saya ada uang Waktu itu Wadaeng tuh Ngasih 8 juta setengah Sisanya Kita bagi 4 Buat Nggak Nggak iain Yang dari Jogja itu Yang dari Jogja itu dateng Pas itu di hari ke 100 Setelah kejadian Kejadian si Aceh yang jatuh Dateng Yang dari Jogja Nginep dulu Dua hari Mereka istirahat Sambil Coba arena Waktu itu kebetulan Arena yang kita Biasa pakai Yang di Daerah Kuningan itu Ternyata memang lagi Puming Banyak banget Yang Ngerajain Jadi akhirnya Mau gak mau lah Udah kita ambil Jalur bepas aja Yang tadinya Awalnya Cuma 1 kiloan Kita jadi Naikin Tiga kali muter Waktu itu Tiga kali muter Dari ujung Bepas Pokoknya Dari ujung ke ujung aja Kita muter Tiga kali Waktu itu Oke Coba Pertama Kita menang Seleb Tapi belum Kehitung Rest Yang kedua kali Kita tukeran motor Biar sama-sama Tau speknya Katanya Oke Kita coba Kalau ngerasanya Kita nge-pair G-pair Gak jadi Masih mending Kita bayar Uang ganti Bensolnya dia Bukan bensol Waktu itu Afgas Kita ganti Uang afgasnya dia aja Pikir kita kan Gitu tadinya Mang Barang-barang Kesepakatan Barang-barang Akhirnya deal Jadi Udah saling coba Motor masing-masing Barulah Buka race Setengah tiga itu Baru Mulai race Buka balap Subuh berarti Dini hari Dini hari Kebetulan Waktu itu juga Masih puasa Sebelum sahur Yang lain si obrok-obrok Bangunin sahur Kita bangunin sahurnya Pakai gas-gasan motor Masih inget saya Waktu itu Orang dari Jogja Dia datang ke sini Ke Cirebon Bawa Honda Tiger Pakai Honda Tiger Waktu itu Cuma Speknya saya Gak tau berapa Karena yang nyobakan Waktu itu Si Aceng Sedangkan kita Cuma pakai modal Mio Itu juga cuma Naik stroke Berapa Waktu itu Gak banyak banget Gak banyak rubahan Kebetulan Waktu itu Yang dari Jogja Ini juga Rekanan dari Bengkel resmi Dia tuh Dari Cibinong Cibinong Jakarta Khususnya dia tuh Newport Spare Part Racing Kalau kita kan Gak mainan Spare Part Racing Kita lebih ke handmade Bikin sendiri Waktu itu Setelah coba Bukares Kejadian gak enak Tuh datang Udah ketar-ketir Saya tuh udah Ini Janganlah Janganlah Rokok Saya udah ngabisin Rokok berapa batang Waktu itu Sebelum Bukares Saya ngomong dulu Sama Aceng Kamu yang ingat Istighfar Kata saya tuh Barangkali memang Udah over limit Udah aja Gak usah lanjut Yang saya sanksi Bukan apa-apa Di helm Saya udah bilang Sama dia Waktu itu Pakai helm full face Ceng Pakai helm full face Ceng Biar aman Angin gak ke mata Jangan pake yang half face Kalau half face Cenderung lebih Terbang nantinya Kata saya tuh Saya nyamannya yang ini Gimana ya Yaudah Kalau pikir kamu nyaman sih Cuma saya liat nih Tali helm kamu nih Udah gak aman Kata saya tuh Gampang lepas Udah Wah tenang aja Percaya aja sama saya Oke Kalau kayak gitu Yang jelas Bismillah dulu Kita doa dulu lah Minta selamat Sampai selesai Saya sih udah Sekarang sih gak mikirin menang Gak mikirin kalah Yang penting judulnya Kamu selamat Karena inilah Gaperdana kamu Gak bisa itu Gak bisa itu Jam 2.30 tuh Baru buka rest Tunggu lampu ijo RPM udah tinggi Kisaran RPM Waktu itu tuh Kalau pake Takometer sih Antara 6.000 sampai 7.000 RPM Waktu itu tuh Baru buka gas RPM udah tinggi Baru Buka gas Buka gas Start bareng Saya liat Penonton banyak gitu Karena waktu itu Subuh Banyak-banyaknya Orang-orang yang pada Bangunin sahur Dan rekan-rekan kita Yang di bengkel Kayak langgan Dan temen-temen Paling yang nonton Kayak gitu aja Gak Gak sampai Brak datang semua Gitu gak Kalau dihitung sih Antara 100 sampai 200 Orangan lah Yang nonton Begitu buka Start jalan Udah nebak Saya tuh nih Motor si aceng Nih si Mio saya Mio kita nih Kalau udah RPM tinggi Pasti ngangkat Udah depan Gak mau anteng Pikir saya Karena Waktu itu Udah dicoba Depan tambah Beban berat Malah Gak mau Malah Lebih oleng Gak stabil Karena Kontur frame Yang kita pake Juga waktu itu Masih basic standar Bukan basic Buat Herkan Dari rangka Terusnya Velg Sockbacker Kita masih Ngandelin standaran Tapi Karena memang Keyakinan si aceng Udah berani Ya kita lepas Gak apa-apa Wadaeng juga Udah ngomong Udah Nguanti-wanti Awas Kalau ngerasanya Udah over limit Gak usah dilanjut Tapi Mungkin si aceng Gekoh Saya dari Jauh tuh Udah liat Mang Posisi tuh Ngangkat gini Motor tuh Diangkat tuh Kalau yang si Honda Tiger Itu Dia udah rata Udah enak Udah Udah Ya beda seban lah Tapi begitu Dateng Jalan lurus Enak lagi Mungkin ketemu RPM Si Mio narik Ngangkat Dia Mungkin Oleng di ban Atau kayak gimana Atau gak nyaman di helm Kalau saya liat sih Dia gak nyaman di helm Karena Kalau dibawa Lari kan Dia narik Nyeblak Nyangkut-nyangkut Mungkin dia risih Di helm Akhirnya Dia ngambil Lebih ke kanan Lebih deket Ke trotoar Si Tiger juga Lebih deket Tapi Mungkin Tiger udah ngerem dulu Sedikit ngerem Jadi agak jauh Dia labas Dia labas Si helm kebuka Mungkin kaget Oleng Akhirnya Si aceng ini Nabrak ke trotoar Dari arah depan Pick up Udah Tim dari Langsung Nyusulin Takutnya kayak gimana Mending kalau motornya aja Pikir saya sih Udah Saya udah lemes aja Disitu Ah Udah Nasib Moga-moga gak kenapa-napa Moga-moga masih selamat Pikir saya itu Begitu Udah kejadian Ada yang ngomong Om Itu om Nabrak trotoar Dihajar pick up Kita langsung samperin kan Tapi Begitu kita samperin Mereka tuh udah bubar Bubar Tahu-tahu Udah ada berapa orang Itu tuh Yang ngerumunin si aceng Begitu pas dirumunin Memang Si helm nih Udah terbang dulu Mang Jadi posisi Begitu dia nabrak trotoar Naik Dari depan Dihajar pick up Der Gitu Jatuh ke belakang Si kepalanya aceng ini Kepala Dia Kegeleng Roda belakang Krak Waktu saya lihat Wah namanya darah Udah Banyak pisan darah Udah kejadian itu Buru-buru Kebetulan si supirnya Kabur Mang Waktu itu Begitu Udah krak Langsung supir lari Wah Udah Lihat darah Apa Udah lemes Si Begitu Saya dateng ke situ Ke lokasi Sama yang lain Si aceng tuh Udah Posisinya udah gini Sambil dari sini Udah keluar Netes Terus darah Ngalir Remuk Lihat Diangkat jari Wah Udah ilang Udah apa Ya Allah Kedasih itu Ternyata bener aja Feeling yang udah Kemarin-kemarin Namanya Yaitu Kalau ada yang bilang Seratus hari Sebelum kematian Pasti bakal ada Pertanda Pasti itu Nyata Memang bener Dari seratus hari Kemarin Ya memang Udah keliatan Si anak tuh Yang tadinya Ngedoyan makan Doyan makan Anak tuh Paling tidur nih Si aceng nih Tidur nih Paling Cuma tiga jam Tiap hari tuh Tapi ini Tidur 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 Terus Yang tadinya Sama orang tua Rada angkuh Sekarang sih Bisa nyelondo Sebelum Kejadian dia Dihajar sama Pick up tuh Sudah membaca Saya Kok ini kayak aneh Dan malemnya pun Sebelum Hari sebelum Resnya Dia sempat ngomong Sama saya Emang Wak Nanti Kalau nyampe Datang ke res Terus Saya kenapa Kenapa Saya nitipin motornya Di kamu ya Dia bilang gitu Emang Kamunya mau Kenapa Kenapanya Kayak gimana Sampai punya fikiran Kayak gitu Kayak gimana Udah sih Jalan-jalan aja Kata si itu Wallahualam aja Udah Lillahita'ala Menang Kita dapet cuan Gak menang Yang penting Nama bengkel Udah Naik Berarti berani Gitu kan Popularitas kita dapet Ya wajah Cuma Saya juga Ngerasanya Kayak gimana ya Yaudah lah Yoh Gas aja Gas Untungnya Waktu itu tuh Gak ada Polisi yang kesitu Cuma dikerumunin Warga aja Kita sebagai tim kan Wah Daripada nanti Masalahnya nambah besar Si Koko Temen saya Dia nelfon Sama orang luannya Karena kebetulan kan Punya nomernya Koko nih Emang Dia nelfon Pak Ini Bisa kebebas Enggak Bapak udah bangun sahur Belum Udah Kenapa sih kok Ini pak Aceh nih Kecelakaan Apa Motornya nabrak Nabrak terowar Cuma bilang gitu Mang Kita beres-beres Apa Disitu tuh Si Jasadnya Aceh yang udah Kegeletak Udah gak ada nyawanya Kita kumpulin semua Mang Pecah-pecahan Kepalanya juga Memang enek sih Enek Mang Ngeliat yang seperti itu Namanya enek tuh Enek Bener-bener Tapi ya gimana lagi Biarpun enek juga kan Temen sendiri Kumpulin lah semua Anggota badannya dia Kita kumpulin semua Berhentiin pick up Waktu itu Kita naikin ke pick up Ke mobil angkutan Minta tolong Kita gak bawa langsung Ke rumah sakit Mang Karena udah tau Kondisinya kayak gini Kalau diterusin disitu Juga kita bakalan Kena sanksi Akhirnya udah bubar Bubar aja Bubar Si jasadnya kita bawa Kita Balikin ke rumahnya Ya dengan Banyak rasa bersalah Sama orang duanya Uang kebuang Bercuma Terus Keselamatan kita juga Terancam disitu Mental udah drop Udah down Akhirnya Kita Beraniin Kita dituain juga Sama Wadaeng Waktu itu Kita minta maaf Hasilnya seperti ini Orang tuanya nangis Sampai Tahu kayak gini Namanya Motor tuh Gak usah dikasihin lagi Kalau tau nyawa yang bakal ilang sih Gak usah dikasihin lagi Ya tadi Kata orang tuanya tuh Besok pagi Langsung lah dimandikan Kasih tau kerabat-kerabatnya Bahwa si aceng ini Udah gak ada Udah pengumuman ke mushola Apa juga udah Waktu itu Akhirnya Setelah di kafani Dimandikan Dibersihkan Terus juga ditahlil Dimakamkan lah Dengan layak Cuma Yang sewaktu itu Saya janggalkan tuh Nih jarinya dia tuh Kemana Jari telunjuk Dan dari jari tengah nih Gak ada Kemana Hilangnya kemana Setelah si Almarhum aceng ini Dikebumikan Dimakamkan dengan layak Saya gak bisa tidur Malamnya tuh Setelah ikut tahlil Hari pertama tuh Saya gak bisa tidur Kepikiran Makan Saya gak bisa makan Karena ngeliat darah Bau darah yang anjir itu Saya gak Gak inilah Nek perut udah Saya cari Sama si koko Waktu itu tuh Kok Anterin kok lah Ketempat waktu itu Si aceng Tapi jangan pake Motor tim Gak tak gitu Pake motor bapak saya Boy motor jadul Cari Bekas darah Masih ada Bekas serpihan Serpihan apa Masih ada Serpihan Serpihan Cover-cover Bodi motor Yang pecah Apa itu Masih ada disitu Tapi saya muter Itu gak ketemu Jari Memang gak ketemu Udahlah Gak usah dipikirin Saya ingat amanahnya Si aceng Kalau saya Kenapa-kenapa Motor dibawa Kamu aja Akhirnya Saya balik ke rumah Aceng Malam itu tuh Pak Aceng tuh Pernah ngomong Sama saya Sebelum Sebelum kejadian Itu dia ngomong Kalau saya Kenapa-kenapa Motornya dibawa Aja sama kamu Gimana pak Kira-kira Kira-kira Boleh gak Ya gimana ya Andrik ya Bapak juga Sebenernya Kalau udah Kayak gini Ngerasanya Sedih Sedihnya Bener-bener sedih Udah ajalah Sok bawa aja Sama kamu sana Daripada nanti Bapak keinget terus Akhirnya Si motor Terusnya Jersey balapnya dia Helm Sepatu balapnya dia Dibawain semua Ke saya Dibawain semua Sama orang tuanya Motor ringsek Saya taro Taro Ya udah dirumah Bibi saya Itu nanya Bibi saya Nanya Drik Kalau ini Motor si Aceng Iya Bi Kamu sih Bawa-bawa Motor kayak gini Ke rumah Nanti Kalau ada Apa-apa Di rumah Apa-apa Kayak gimana Sibis Saya Sampai Bertengkar Waktu itu Gara-gara Bibi saya Nggak boleh Naruh Motor Di rumah Daripada Nantinya Kenapa-kenapa Jangan ditaruh Di rumah Enggak Nggak bakalan Kenapa-kenapa Kata saya Awas aja Kalau malam Motornya Nyala sendiri Kamu tak tinggal Nggak ada Nggak bakalan Masakin Bibi saya Ngomongnya Kayak gitu Sambilnya Mungkin Sambil bergerau Atau apa Emang Nggak ngerti Saya juga Selang Dua hari Kan motor Saya simpan Di depan teras Saya tutupin Pakai terpal Tadinya Ada rencana Kalau ada Rezeki Mau saya Beresin Saya Standarin lagi Terus Mau saya Simpan aja Gitu Udah Nggak usah Di apa-apain Buat kenang-kenangan Nggak usah dipakai Yang penting Judulnya Bodi utuh Buat kenang-kenangan Bahwa ini Motor almarhum Tapi Ya Pikir lagi Ah Pasti lama Udahlah Biar Jadi saya tutupin Pake terpal Di hari kedua Saya ngerasa Ada yang aneh Kayak bau-bau Apa Kayak bau Bangke Dimana Gitu Ah Udahlah Pikir bangke Tikus Gatak cari Nggak apa Biarin aja Udah capek Udah Mungkin udah Perut saya Udah Kena Neknya dulu Ngeliat darah Mang Waktu itu Akhirnya Nyampe Nyampe di hari ketiga Pas di hari ketiga Saya baru bisa tidur Sebenernya itu Tahlil Jam tujuh Waktu itu tuh Sebelum terawih Abis buka puasa Sebelum terawih Tahlil Saya baru bisa-bisa tidur Itu jam sembilan Karena udah saking capeknya Jam sembilan Baru liap tidur Sebentar Kisaran dua jaman lah Perasaan kok Saya kayak didatengin aceng Dimimpin si aceng Saya tuh Dia bilangnya gini Drik Saya minta maaf Kalau saya punya salah Saya mau minta tolong Sama kamu Baru sebatas si aceng ini Ngomong kayak gitu Saya udah bangun Astagfirullahaladzim Ya Semoga aja Diterangin Makamnya Pekugurannya Di lapangkat jalannya Apa nih Kayak apa nih Kayak Gak bakalan Ada yang enak nih Pikir saya tuh Udahlah Saya ngambil air wudu Sengaja Mungkin biar bisa tidur Saya ambil Yasin dulu Sebelum saya tidur Saya khususin buat Si aceng Dikususin Saya kirim Yasin sama dia Selesai Yasin Mungkin udah terlalu capek juga Saya tidur Baru bisa sampai pagi Paginya saya ngomong Sama Wadaeng Sama si Koko Sama yang lain Saya ngomong Wak Semalam Saya dimimpiin Si aceng Ternyata Wadaeng juga Sama aja Mang Dia tuh dimimpiin Mimpinya kayak gimana Mimpinya Minta maaf Kalau udah pernah bikin salah Udah pernah salah ngomong Sama mau minta tolong Cuma sebatas itu aja Terus Saya kebangun Kata Wadaeng kayak gitu Saya gak tidur lagi Sampai sekarang juga Saya belum tidur Kata dia Saya ngomong kan Sama Wadaeng kan Kok biasa masih Wak Bisa kayak gitu sih Kenapa ya Wak Ada apa ya Ketau Saya juga gak ngerti Akhirnya Udah Ngobrol Ngobrol Udahlah Dianggap mungkin Itu sih Bunga tidur aja Mungkin perpisahan Malamnya Saya pulang ke rumah Dari bengkel Terus saya pulang ke rumah Abis mandi Abis makan Apa Saya nongkrong Di teras Di depan motor Yang diterpalin Memang bau bangkai Itu udah hilang Saya ngerokok Disitu tuh Sambil minum kopi Biasanya Kalau malam kayak gini Nih Saya aceng Suka datang Dulu tuh Suka ngajakin Ngobrol Membahas Soal otomotif Membahas Masalah motor-motor Baru yang mau keluar Sekarang Udah gak ada Sisanya tinggal Kenangannya Kenangan motor doang Baru Saya tuh Ngebayang Kayak gitu Mang Ini motor Yang di teras Yang di depan Ditutupin Terpel nih Hidup Tapi baunya Bau bangkai Itu sampe Bapak saya Juga keluar Kamu malam-malam Nyalain motor Nalponnya berisik Kayak gitu Matiin Enggak pak Nggak nyalain motor Orang hidup sendiri Beneran Saya sampe Masuk lari Takut Saya juga Waktu itu Wah Udah kebayang-bayang Makanya Coba aja Kata bibi saya Kan Masih tinggal bareng Waktu itu Makanya coba Udah aja Motor Dikasihin lagi Aja ke sana Bukan apa-apa Amanatnya Almarhum Kayak gini Motornya nih Disimpen disini Suruh dirawat Dijaga disini Ya mau dirawat Dirawat sana Mandiin kembang Nggak apa Juga Bibi saya Kayak gitu Akhirnya Setelah Tahlil Tujuh hari Selesai Itu Saya Punya inisiatif Mang Terpalnya Dibuka Mau tak cuci Ini motor Mau dibersihin Bekas darah Apanya Kalau ada Rejeki Sedikit-sedikit Saya beresin Cuci Semua Motor Baru Disitu Nemu Janggalnya Disitu Ternyata Bau Hanyir Ini Dari Bekas tangan Jari Yang potong Jari Jari yang potong Itu Nyelap Di handle Rem Sebelah Kanan Masuk Kedalam Batok Batok Lampu Astagfirullahaladzim Berarti Yang saya cari Itu adanya Di motor Sendiri Adanya Di motor Masuk Kedalam Setelah Cuci Saya amanin Itu Saya taruh Di kain Saya bungkus Saya gak ngomong Dulu ke bapaknya Saya gak ngomong Ke bapaknya Acing Dulu Takutnya Saya ngomong Ke bapaknya Acing Bapaknya Acing Disangkanya Saya mengada-ngada Takutnya Dikiranya Si Acing Berbuat Yang gak Makanya Gentayangan Gitu kan Enggak Saya gak ngomong Saya cuma Kesitu Ke rumahnya Bapaknya Acing Cuma nanyain Kabar aja Gimana pak Sehat Alhamdulillah Sehat Udah pak Kata saya yang ikhlas Yang ridho Memang mungkin Jalannya kayak gini Saya mau minta maaf Kata saya itu Karena saya juga Jadinya si Acing Pulang Dipanggil Sama yang di atas Mungkin yang di atas Lebih sayang Pak sama dia Iya gak apa-apa Cik bapak juga Udah ikhlas ridho Cuma yang bapak heran Nih Setiap Malam tuh Selalu ada Di depan kamarnya Dia tuh Dia pake baju koko putih Pake celana putih Pak Minta disempurnain Pak Mau pulang Pak Dia bilangnya gitu Mang Si Acingnya tuh Sama bapaknya tuh Bapaknya cerita ke saya Sering banget Rik bapak tuh Kayak gitu Ada apa sih Kenapa Dengan bukanya Bapaknya Acing Kayak gitu kan Akhirnya Saya naik nih Mang Pak Nih Saya nemuin jari Di motornya Acing Saya nemuin jari Tapi udah tulang Tapi udah tulang Atasnya itu Gimana pak Ini ya Waktu itu Cari ke tempat Katanya gak ketemu Gak dapet ya Iya Kata saya itu Nanti je Bapak ngomong dulu Sama Pak Lebih Lebih mati Katanya Biasanya lebih mati tuh Lebih tau Jika gini Akhirnya Dianter lah Bapaknya Acing tuh Sama saya tuh Dianter Mang Dianter Ke rumahnya Pak Lebih tuh Ngomong kan Pak Ini saya nemuin Tulang mungkin Tulangnya beliau Atas itu Tulangnya alam arhum Yaudah Kalau kayak gitu Dibungkus kain putih Besok Ke Makamnya Terus Dikirim Arwah Baca Yasin Sambil baca Yasin Itu nanti Dimasukin aja Digali sedikit Dimasukin Ke makamnya Mumpung makamnya Belum di Renovasi Belum di jahul Kata Pak Lebih Tapi minta dibimbing ya Pak Karena saya gak paham Iya Nanti dibimbing Akhirnya Saya Pak Lebih Sama bapaknya si Acing ini Paginya tuh langsung Mang ke makam Dibimbing dulu Sama Pak Lebih Baca doa Pak Lebihnya Kayak gimana Baru Saya yang gali Potongan tangan Saya masukin Tutup lagi Udah Dirapihin lagi Kita udah selesai Baca Yasin Pulang Sengaja Memang waktu itu Saya gak berangkat Ke bengkel Pas malam Lebarannya Biasanya Kalau malam lebaran Saya tuh gak suka tidur Mang Tapi ini Saya tidur Dari mulai sore Itu saya tidur Malam lebaran Saya tidur Kisaran Jam 12 Mungkin masih pada Takbiran Waktu itu Jam 12 Perasaan tuh Perasaan kayak Saya ketemu Sama dia Sama si aceng ini Ketemu sama aceng Aceng bilangnya Gini Wah Makasih Udah Udah Nyempurnain saya Saya pamit Saya mau pulang Kalau bisa sih Sering main Ya ke rumah Nengokin Bapak saya Katanya Karena memang Kalau saya main Ke rumah Si aceng ya Bapaknya pasti Tak ajak ngobrol Sama saya Emang biar gak Jenuh Gitu kan Saya gak bisa jawab Mau jawab juga Kayak gimana Orang seolah-olah Kayak mimpi Tapi Kalau dibilang mimpi Jelas banget Mang Jelas banget Pakainya Ya itu Kayak tadi Baju koko putih Serana putih Muka juga Udah lebih cerah Enggak 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 kusam Cuma ya memang Kalau layaknya Mayit aja lah Gitu Mang Pas malam tuh Baru bangun Astagfirullahaladzim Ya Allah Ini anak Nasibnya tragis Kayak gini Tahu kayak gitu Dulu Gak usah Diyain Kemauannya dia tuh Gak usah Diturutin Kalau taunya Diturutin Kayak gini kan Malah yang ada Saya Jadinya beban Keluarganya Pagi lebaran Ya biasa Selesai sholat id Kalau ada tradisinya Kita kan disini kan Selesai sholat id Sungkeman dulu Sama orang tua Ketemu sama Saudara-saudara Baru kita ke Makam Buat Ciara Nah Waktu itu Saya sempetin Mang Ciara juga Ke si Makamnya Si Aceng Ya udah Kelihatan sih Si Batu Bukan Nissan Papan Nissan Memang udah Kropok Waktu itu kan Udah Ambles juga Karena Bapaknya Ngerasa Gak tega Untuk dateng Kesitu Dan ngurus Makamnya Akhirnya Waktu hari Lebaran Waktu itu Saya bawa Cangkul Sengaja Saya beresin Disitu Waktu hari Lebaran Karena ngerasanya Dia tuh Temen deket saya Deket banget Gitu kan Saya beresin Apa Udah beresin Saya Biasa Kayak layaknya Orang Jiara Kita kirim Doa Pulang lah Kita Saya sempetin Dari makam itu Mampir ke rumah Bapaknya Aceng Saya silaturahmi Kesitu Ya Bapaknya Aceng Cuma bisa meluk Saya Terus Nangis Kenapa Kejadiannya Cepet banget Kayak gini Kenapa Kok Kejadiannya Bisa Seperti ini Ya Masih Dengan Rasa penyesalan Cuma Saya Nguatinnya Udah Pak Diikhlasin Dirituin Biar Dia juga Tenang Disana Biar Dia juga Nggak terlalu Berat Buat Ninggalin Kita Dia bisa Mempertanggungjawabkan Tingkah Lakunya Dia Waktu di dunia Kata saya Memang saya orangnya Bergajulan Tapi ya Masih sempat Dan bisa juga Ngomong Ngasih nasihat Sama orang tua Karena ya Ngelihatnya Seperti orang tua sendiri Waktu itu Akhirnya ya Setelah Kejadian itu Udah Emang Saya Berhenti Dari dunia Balap Saya Nggak Lanjut-lanjut Lagi Saya Nggak Nggak Mau Ikut-ikutan Lagi Sama Kayak Gitu Waktu itu Dan Akhirnya Ya Saya Kalau Hanya Untuk Sekedar Memperbaiki Dan Menghasilkan Sedikit Rupiah Buat jasa saya Ya Saya terima Tapi kalau Sampai harus ada yang Modalin Bikin Buat balap Atau Kayak gimana Saya Udah nolak Udah Nggak mau Udah trauma Akhirnya Pensiun Ya Dari Montir balap Pensiun Saya Udah Jadi Montir Standar Jadi Montir Standar Umum Dari Kisah Ini Bisa Kita Ambil Hikmah Ini Kisah Yang Sangat Menarik Dan Berharga Sekali Ada Pesan Mungkin Untuk Para Pembalap Pembalap Liar Yang Baru Ini Kan Bulan Puasa Biasanya Seperti Tadi Subuh Subuh Balap Itu Seperti Berjudi Ya Gimana Pesannya Kalau Pesan Dari Saya Buat Semua Yang Masih Pada Suka Balap Bikir Dua Kali Aja Nyawa Daruhannya Bukan Apa-apa Yang Namanya Adrenalin Ya Adrenalin Cuma Kalau Udah Menyinggungnya Nyawa Lebih Baik Jangan Terus Daripada Mainan Liaran Yang Hasilnya Nggak Karuan Mending Kalau Cuma Ketangkep Polisi Terusnya Disidang Doang Dikasih Araan Polisi Doang Sih Nggak Masalah Cuma Ya Itu Yang Ditakutkan Udah Buang Uang Nyawa Juga Dibuang Karena Yang Namanya Kecelakaan Dijalan Kan Kita Nggak Tahu Mang Naasnya Kita Kan Kita Nggak Tahu Kalau Hanya Sekedar Luka Luka Sih Mungkin Bisa Diobati Tapi Kalau Udah Nyawa Yang Melayang Udah Masih Mending Jangan Kalau Mau Balap Ada Arenanya Sendiri Ada Regulasinya Sendiri Ada Peraturannya Sendiri Dan Ada Ikatannya Sendiri Masih Mending Ikut Ke Jalur Yang Resmi Kalau Kata Saya Gitu Aja Mang Sayangi Nyawanya Jangan Nekat Dan Itu Orang Jogja Menang Uangnya Diberikan Ke Orang Jogja Akhirnya Dengan Kejadian Seperti Itu Udah Yang Orang Jogja Itu Dia Udah Tahu Keadaan Kita Dia Nggak Minta Dia Udah Namanya Juga Musibah Jadi Nggak Mengungkit Masalah Taruhan Mungkin Pikir Dia Uang Yang Itu Lebih Baik Buat Santunan Ke Ini Korban Dianggap Gagal Kita Tutup Perkara Udah Nah Sobat MM Kisah Ini Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Apalagi Kau Muda Yang Masih Sering Balap Motor Coba Direnungkan Dan Mungkin Kita Perlu Sedikit Memberikan Doa Untuk Almarhum Al-Fateha Al-Fateha Untuk Saudara Kami Sampai Disini MM Mang EI Dan Tim Undur Diri Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Farah Sampai Sampai Pera